Karyawan rela jadi simpanan suami bos, rencana jahat Dava, ketahuan istri sah, gagal jadi nyonya deh. Baru-baru ini, kasus perselingkuhan karyawan dengan suami bosnya menjadi sorotan publik. Seorang karyawan bernama Dava kini viral lantaran telah merebut suami bosnya, Aina Aziz Lutfiana. Dava bahkan sudah menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan istri sah demi mendapatkan posisi nyonya. Aina istri sah bos pun membeberkan bukti, curhat Dava kepada salah satu karyawan lain. Ini bukti kalau si Dava ini memang dijanjiin sama suami kalau gue bakalan dicerain pas udah lahiran. Dan yang paling jahat si Dava selalu ngepus suami gue dengan tindakan yang kayak gini, Sok merasa tersakiti, tulis Aina. Dava awalnya mengaku akan memutus hubungan bila mana rumah tangga suami bos sudah kembali membaik. Berikut ini isi chat Dava pada teman dekat istri sah, kalau bapak sama ibu Aina udah baik-baik aja, aku mundur ya bu. Karena nantinya juga gak sama aku. Iya aku lihat bapak sudah baik-baik saja hubungannya dan kita gak ada yang tahu ya bu ke depannya. Jika hubungannya akan lebih baik ya aku gak harus ada sama bapak. Seperti yang ibu Dinar tahu juga, nunggu bayinya lahirkan, tulis Dava, gak ada tahu ke depannya. Bapak kan mau pindah ruangan bu. Sampai kapan bu Dava harus ngerasain kayak gini, sakit banget bu. Dava cuma belum kuat di posisi ini, lanjut Dava. Aina Aziz Lutfiani pun tak menyangka bila suaminya, Sefria Hotman memiliki rencana untuk cerai agar bisa menikah dengan pelakor. Bener-bener gak sabaran mau gantiin posisi gue. Pengen cepet-cepet gue dicerain terus jadi istri barunya suami gue gitu ya rencana Dava tadinya. Tapi keburu ketahuan duluan sama istri sah, tulis Aina Aziz Lutfiani. Ia sama sekali tak habis pikir dengan rencana keduanya. Betapa tidak, saat itu Aina Aziz Lutfiani sendiri sedang mengandung anak Sefria Hotman. Udah tahu istri sahnya lagi hamil tapi berharap banget bisa dicerai gak ada hati nuraninya sama sekali sama perempuan atau seenggaknya empati sama bayi yang ada di kandungan gue. Ini mah enggak, tulis Aina Aziz Lutfiani. Ia pun bersyukur bisa membongkar perselingkuhan suami bos dengan karyawan. Sebulan jadi simpenan udah ketangkap duluan, gagal deh jadi nyonya, tulis Aina Aziz Lutfiani. Terima kasih telah menonton!